sekarang contoh soal lain misalkan g itu adalah sebuah fungsi yang terdefinisi untuk semua bilangan bilangan real bilangan real bilangan real kemudian g aksen itu adalah turunan dari g turunan pertama dari g didefinisikan sebagai g aksennya adalah x kwadrat dibagi x min 2 pangkat 3 sekarang pertanyaannya pada interval berapa g itu naik pada interval berapa g itu naik kita akan bahas g itu naik pada interval berapa berarti g aksen itu lebih bisa dari 0 supaya naik jadi g aksen lebih bisa dari 0 itu naik kalau g aksen kurang dari 0 itu turun kalau g aksen sama dengan 0 itu tidak naik dan tidak turun ya g aksen lebih besar dari 0 itu naik kita akan mencari dimana dia naik jadi g aksennya harus lebih besar dari 0 kita masukkan kita masukkan g aksennya kita sudah punya g aksen titik kritis critical points itu titik kritis dari g titik kritis dari g itu adalah titik dimana turunannya sama dengan 0 atau turunannya tidak terdefinisi kita cari itu dulu jadi g aksennya sama dengan 0 titik kritis g aksen sama dengan 0 dan g aksennya tidak terdefinisi tidak terdefinisi g aksen sama dengan 0 itu terjadi ketika x sama dengan 0 ya kan kita masukkan coba aja x sama dengan 0 kita dapatkan g aksennya 0 ya kan x kuadrat sama dengan 0 gak ada yang lain berarti x sama dengan 0 kemudian g aksen tidak terdefinisi itu terjadi ketika x min 2 sama dengan 0 bawahnya itu sama dengan 0 jadi sesuatu dibagi 0 jadi kalau x min 2 sama dengan 0 berarti kan meledak jadi kalau x nya sama dengan 2 itu kan meledak 2 kurangi 2 0 jadi sesuatu dibagi 0 tak berhingga berarti g aksennya tak terdefinisi di x sama dengan 2 jadi g aksennya tidak terdefinisi di x sama dengan 2 di x sama dengan 2 tidak terdefinisi kemudian jadi itu cara dapatkan x sama dengan 2 x min 2 jadi kita dapatkan titik kritisnya itu adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 2 kemudian kita coba plot 0 2 1 2 3 min 1 kita coba plot pada x sama dengan 0 ya pada x sama dengan 0 itu kita letakkan di x sama dengan 0 disitu ya dan x sama dengan 2 oke kalau kita coba nilai kita coba nilai antara 0 sampai 2 atau lebih dari 2 atau kurang dari 0 berarti disitu ada 3 interval sekarang kita coba kurang dari 0 kurang dari 0 itu hasilnya berapa kurang dari 0 hasilnya adalah kurang dari 0 kita coba masukkan min 1 min 1 ya kalau kita masukkan min 1 coba ya dicoba min 1 min 1 pangkat 2 dibagi min 1 min 2 jadi min 1 pangkat 2 itu kan 1 kemudian pembaginya itu negatif min 1 pangkat 2 dibagi min 3 pangkat 3 berarti negatif berarti kurang dari 0 x kurang dari 0 itu hasilnya negatif semua ya oke kemudian jadi kurang dari 0 itu g aksennya negatif ya kita coba ambil tadi nilai ujinya ketika x sama dengan min 1 bisa juga x sama dengan min 2 misalkan kalau x sama dengan min 2 masukkan ke g aksen itu hasilnya negatif juga ya karena positif dibagi negatif kemudian jadi g aksennya itu kurang dari 0 di x kurang dari 0 kemudian selanjutnya selanjutnya antara interval 0 sampai 2 interval 0 sampai 2 kita punya hasilnya bisa dicoba di 0 sampai 2 kita coba 1 1 ya kita coba nilai uji 1 1 kuadrat dibagi 1 min 2 ya 1 kuadrat berarti positif dibagi negatif antara 0 sampai 2 itu maksudnya itu interval terbuka ya 0 sampai 2 itu jadi 0 nya itu gak masuk 2 nya gak masuk gak masuk dari bagian g aksen jadi di interval terbuka 0 sampai 2 itu positif dibagi negatif tetap ya kan kalau kita ambil 1 aja 1 kuadrat dibagi dibagi min 1 ya kan berarti positif dibagi negatif berarti hasilnya negatif g aksen antara interval antara 0 sampai 2 itu negatif kurang dari 0 kan sekarang interval x lebih besar dari 2 x lebih besar dari 2 2 sampai tak berhingga kan berarti positif atasnya kemudian bawahnya juga positif misalkan 3 aja kalau kita ambil 3 3 kuadrat dibagi 3 min 2 3 berarti 1 positif jadi positif dibagi positif positif berarti g aksennya lebih besar dari 0 g aksennya lebih besar dari 0 ya jadi kita punya x lebih besar dari 2 itu turunannya positif jadi kita punya interval dimana g aksen positif itu x lebih besar dari 2 jadi dia naik pada interval 2 sampai tak berhingga atau x lebih besar dari 2 dia naik fungsi g itu g fungsi x nya itu ya oke sampai jumpa di video sampai jumpa di video Terima kasih.